Mobil box berwarna hitam jenis L300 terguling di jalan Brawijaya, Banyuwangi Kota. Kendaraan bernomor polisi P8125VK itu posisinya terbalik 180 derajat usai menabrak tiang listrik di median jalan. Menurut sejumlah saksi, L300 tersebut melaju dari arah timur ke barat. Tepat di depan SMK Sritanjung, Banyuwangi tiba-tiba mobil itu menabrak tiang. Benar, kondisi tiang listrik roboh. Bahkan, saking kerasnya benturan membuat posisi kendaraan yang awalnya menghadap ke barat hingga berbalik arah. Kendaraan L300 itu diketahui dikendarai oleh Nisroy dan seorang kawannya. Usai kecelakaan itu, kondisi keduanya lemas. Di lokasi kecelakaan, datang sejumlah polisi yang memang dekat dengan mapol resta Banyuwangi. Jaraknya hanya sekitar 200 meter dari ke lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah timur Jember ke situ Bondo sedikit tersendat. Sejumlah kendaraan pribadi dan truk besar mengantre melalui jalur tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.